Ada perusahaan unik dimana secara omset mereka tidak naik tetapi laba bersihnya itu naik Nah ini hal yang positif dan itu terjadi di saham MTDL Apa yang membuat mereka bisa melakukan hal itu Saya akan bahas di video kali ini tentang omsetnya yang turun tetapi labanya tetap bisa naik dari MTDL Check this out Sekarang bisa join grup belajar investasi saham Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta Atau membayar 400 ribu untuk selamanya Gimana caranya? Link ada di deskripsi Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita Saya take jam 10 lebih 7 menit Dan EISG nya naik 1,04 Apa yang terjadi? Alhamdulillah di member ya banyak cuan Ada Unilever ini sudah saya mention kemarin ya Jebolin tuh 4 ribu Ini setengah 3 kemarin saya share seperti itu Dan hari ini sudah booming Boom langsung ke 4100 bahkan sempat Dan ada GTRA juga Lalu Aces nya juga makin naik Ada salah satu saham juga Yang masuk ke member yaitu kodenya toko retail dimana-mana Kunjinya stay di atas 490 Itu oke Oh kita akan membahas tentang MTDL di video kali ini Buat yang mau join silahkan linknya ada di deskripsi ya Oke Metro Data Electronic Oke MTDL Dia sudah rilis laporan keuangan MTDL Baru ini hitungannya Baru rilis di tahun Eh bentar Salah nih MTDL sudah rilis 25 Oktober Jam 8 Atau baru tadi pagi Baru tadi pagi sudah saya baca sekilas Dan ternyata mereka omsetnya turun Gitu Oke disini sudah terupdate juga Bahwa kuartal ketiga Mereka naik 30% dibandingkan kuartal ketiga Di tahun 2022 Hanya kuartal ketiga ya Hanya kuartal ketiga Tetapi kalau kita hitung secara 3 kuartal Atau Di jumlah dalam 9 bulan Mereka mendapatkan Net profit sebesar 401 miliar ya Ini kan dalam jutaan 401 miliar Sedangkan tahun lalu 371 Berarti 401 805 Kurangi 371421 Naik 30 miliar Dibagi dengan 371421 Naikannya 8% Memang kecil Kecil lah ya Perusahaannya belum 2 digit Ya tetapi kita lihat ya Omsetnya ini turun ya Sebelumnya 1015 M Eh sorry 15 triliun Ya 15 triliun 15 triliun kan dalam juta Miliar triliun 15,180 Jadi 1513 Turunnya tipis sih Ini tipis Secara di statistik ya Di stock bid Net profit margin mereka itu Ada di 2% Kecil banget 2% Net profit marginnya ya Gross profitnya aja sudah kecil 8% Apa yang membuat sekecil itu Kalau kita lihat Oke Ini beban pokok pendapatannya Tuh HPPnya ini gede banget ya 13,8 Bahkan gross profitnya Cuman sekian Cuman sekian doang 3 1 2 6 6 1 1 Ini metrodata Ini website nya Ini sekilas ya Develop your IT and digital potential with metrodata academy Digital learning provider Ini Apa ya Tagline mereka lah ya Tagline mereka Oke ini tanda produk-produknya Ini ada metrodata training IT camp Intership Mengajar Dan lain-lain Kalau kita lihat sekilas Di metrodata training Ya ini ada training Dalam bentuk Shock October Terus ada Chef member Ini kita baca sekilas lah ya Shock October Ini Oh ini Itu ya Sertifikat Sertifikasi Sertifikasinya Oke Menjadi partner resmi H.C. Concil Metrodata Academy Membuat Semua orang waspada Dengan Cyber attack Yang menambah Ya pokoknya tentang IT lah ya Tentang IT Harganya bervariasi Mulai dari Rp6.50 Ya Untuk Ya untuk Akademi Rp6.50 Sampai Rp900 Tuh Ya mulai harga itu Terus dari Ada yang Rp3.000.000 Dan Ini dengan hemat Oh hematnya Oke ini Oh Dari mereka ya Itunya ya Produk-produknya mereka ya Trainingnya Terus ada IT camp Metrodata memberikan Pelatihan Insentif Pada para mahasiswa Meningkatkan Pemampuan Develop Dan produk IT Lebih seperti itu lah ya Ada coding camp Security camp Gitu Oke Kalau kita lihat Di stockbit Secara penjelasan Perusahaan Secara profile Kita cek Metrodata Electric TBK Beroperasi Komersil Pada 1983 Terdepan di Indonesia Bermitra dengan Perusahaan Etik kelas dunia Dari 45 tahun Yang dikenal Sebagai perangkat Blablabla Oke Bisnis solusi Nah ini Perseroan Pada saat ini Memiliki 3 bisnis utama Nah ini Bisnis distribusi Yang menangani Bidang usaha Distribusi Kepada dealer Perusahaan solusi TIK Dan e-commerce Oke Bisnis solusi Yang menyediakan Solusi lengkap TIK Mulai dari Perencanaan Implementasi IT Managed Service Konsultasi Dan pelatihan Lalu Bisnis konsultasi Yang menawarkan Solusi bisnis Inovasi Dan transformasi Bisnis Itu ya Oke Ini anak-anak Perusahaannya Bergerak di bidang Integrasi sistem Konsultasi perangkat lunak Penjualan produk Teknologi Integrasi sistem Distribusi produk Teknologi Informasi Penjualan produk-produk Personal Terus Perakitan bidang komuter Atau peralatan komunikasi Tanpa kabel Oke Perusahaan IPO Pada 1990 Oh Sudah lama Dengan pengendalinya Adalah PT Ciputra Korpora Oke Ciputra Korpora Kita lihat ya Apakah Apa bedanya Dengan CTRI Apakah sama Pengendalinya Ciputra juga Ada nama-nama Ciputra Oke Kita lihat Oh Bukan Pengendalinya Sang Klopor Nah itu menarik nih Apakah Ciputra Kolpora Ini termasuk Dalam grup Ciputra Nah itu Buat PR Bapak Ibu Dan teman-teman sekalian Buat cek lagi Oke Itu Kita akan Ulas Perusahaan ini Ke atas dulu Kita ke asetnya Dimana Kasnya ya Kasnya itu Naik Ya Kasnya naik Eh Kasnya sorry Turun Kasnya turun Cuman penurunannya Itu Oke Kita lihat ya Kasnya ini Susunannya ke apa Oke Kasnya depositonya Lumayan ya 1 dari Ya 700 Dari 1,1 Jadi Hal yang Mayoritas ya Dalam bentuk Deposito Which is good Dengan imbal hasil Rupiah 2,25 Sampai 5,25 Dan ini Ada mata uang asing juga Mereka Meskipun kecil 108M Di Bank T City BC Dengan Imbal hasil 3-4% Oke Ini Saya penasaran ya Kalau produk IT ini Persediaannya Dalam bentuk apa ya Kita cek Di persediaan mereka Di note nomor 6 Di note nomor 6 Kita lihat Oke Perangkat keras Dan perangkat lunak Oke Software Dan hardware Ya Paling banyak dia Hardwarenya Ya Dahnya itu aja Nah kita lihat Hutangnya Hutang bank Mereka ada 678 Di jangka pendek Ditambah ini 36 Berarti Kisaran 700 Oke Di jangka pendek 700 Cashnya 1,1 Ya bisa ke cover Lalu Liabilitas jangka panjang Mereka tidak ada Oh ada hutang jangka panjang 101 Jadi 700 Sambai 100 800an lah Ya Ya masih bisa ke cover 800 Karena ini 1000 Oke Masih bisa ke cover Jadi ini perusahaan yang sehat Saldo laba Yang belum ditentukan penggunaannya Ada 2,9 triliun Oke Ini juta Ini dalam jutaan Ya Miliar 2,9 Hampir 3 triliun Which is good Semakin naik Ekuitasnya Karena Kenaikan dari saldo laba itu sendiri Jadi Hal yang bagus Oke Kita lihat nih Pendapatannya Kenapa pendapatannya turun Apakah Lini bisnisnya Sudah gak bisa Growth Satu Yang kedua Apakah ini memang Sudah mature Yang membuat net profitnya Yang Sudah di bawah 2 digit 8% aja Oke Pendapatan Pendapatan bersih Atau onset mereka itu Revenue nya Berada di Paling banyak itu Perangkat keras Dan ini sudah Mengalami penurunan Perangkat lunak ini Pertambah Jasa dan Pemeliharaan Naik Oke Dan lain-lain Juga naik tipis Oke Pelatihan-pelatihan Kemungkinan ya Jasa dan Pemeliharaan Kemungkinan ya Kemungkinan ya Tadi Pelatihan-pelatihan Tadi ya Itu mungkin Salah satu Terobosan yang Mereka berikan ya Oke Kita lihat ya HPP mereka Kok bisa gede banget ya Oke Beban penjualan Dan ini Beban pokok Pendapatannya Gede banget Emang Oke Beban Berdasarkan sifat Nah ini lanjutannya Biaya persediaan Karena tadi dari Omsetnya sendiri Besar dari COGSnya Gede banget itu Biaya persediaan Ini gede banget Oke Biaya karyawan Gak terlalu gede Komisi Proyek Ya itu sih Oke Ini Pembelian Pemasok Oke Paling banyak itu Di Asus Asus Teknologi Indonesia Jakarta Sama Batam Ini gede juga Batam Oke Terus PT Howlet Packard Ini juga gede Udah itu sih Ya itu Pembelian 2023 Kan ini Oke Itu sih Yang paling PR ya Ya namanya IT ya IT Labanya Tidak bisa Gede banget Apakah seperti itu Nah itu perlu Di crosscheck lagi Bandingkan dengan perusahaan-perusahaan IT Lainnya Gitu Nah yang jadi catatan adalah Kenapa Omsetnya turun Satu Terus juga Tadi sudah terlihat Bahwa perangkat kerasnya Menurun ya Sub 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 bisnisnya Tetapi labanya bisa naik Karena mereka berhasil menekan ini Beban pokok pendapatannya Turunnya lumayan Turunnya lumayan Terus Yang membuat laba Sebelum pajak penghasilan Sebelum dibayar Tax ya Ini Ada efeknya Gede sih Gitu Nah kalau kita cek ya Bentar Mana nih tadi Terus mereka berhasil menekan ini Beban lain-lain bersih nih Sebelumnya 2 Ya meskipun Kecil sih nih 2M ya 2M jadi 400 juta doang Oke Dan mereka berhasil menghasilkan Penghasilan keuangan Naik 2 kali lipat Sebelumnya 10M Jadi 23M Gitu Cuman kalau Berdasarkan dari bisnisnya aja Ya ini Cuman dari sini Labah kotornya Labah usahanya Oke kalau kita hitung ya Sebelumnya itu kan 1172 Dibagi 15180 lah Nah ini 7,7 Terus sekarang Jadi 1266 Dibagi 15113 Nah 8,3 Nah ini aja udah naik Which is good ya 8 Ini 7,7 Itu sih itu hal yang bagus Positif Meskipun Beban penjualan dan umum Administrasi mereka ya Naik banget ini 526 miliar ya Sebelumnya 458 Ini kemungkinan paling banyak Ya buat gaji karyawan sih Itu kalau buat gaji karyawan Ya make sense sih Karena tiap tahun kan Adanya kenaikan ya Kenaikan upah ya Tidak Beban Beban Mana tadi 500 ya Oke Beban Ya karyawan Maling tinggi Ada kenaikan ya Lalu biaya proyek Dan lain-lain Jadi hal yang make sense Masih Tapi Mereka berhasil menekan Yang namanya ini Beban pokok pendapatannya Ini bagus sih Turunnya lumayan Turunnya lumayan Oke Itu sih Terus mereka berhasil Makin efisiensi Dengan penghasilan Keuangan mereka Tadi taruh di Depositonya Lumayan juga ya 700 dari 1100 ya Jadi menarik Mayoritas lah ya Oke kita lihat ya Arus kasnya Arus kas dari operasi Ini turun Wow Duh banget Minusnya Keluarnya Gak masuk malah Tapi kalau dari pelanggan ini Naik Berarti ada yang belum dibayarkan nih Oke 15 Ini di Perhitungan Harusnya 15 triliun 15,1 Tapi yang masuk Cuma 14,5 Jadi ada 600 M Yang belum masuk nih Nah ini Buat bayar pemasok Ini gede banget Udah Oke Untuk beban Dan untuk beban operasional Ini udah gede banget Sebelumnya juga Tahun lalu Juga udah gede Bayar bekas Pada karyawan Ini gaji ya 467 M Oke Kas digunakan untuk operasi Nah ini ngambil dari kas Oke Naik Oke Aktivitas investasi Mereka keluar lagi Ya keluar Lebih kecil 4 M doang Sebelumnya 17 M Tapi mereka menambah Aset tetap Oke Dengan pembelian ini Terus Pendanaan Mereka mendapat pendanaan Dapat duit Dari penerimaan Pinjaman bank Berarti ada Tahun ini ya Di 2023 ini Mereka pinjam bank Sebesar 3,8 triliun Ya ini juta 3,8 triliun Gede banget Nah ini kemungkinan Refinancing Karena di tahun ini Mereka membayar Pinjaman bank 3,1 Terus Terus Ambil 3,8 Gitu sih Kemudian yang diambil Ya harusnya Buat scale up Bisnis Atau Juga Untuk Yang diambil Suku bunganya Lebih kecil Itu sih Ada dividend Tuna juga Yang dibayarkan Jadi mereka Rajin Bagi dividend Kalau kita lihat Oke itu ya Sekilas ya Jadi tau Apa yang membuat Labanya bisa naik Padahal Omsetnya turun Nah kalau kita lihat MTDL Kondisinya PI nya 9 PBV nya Ada di 1,74 Kalau di Stockbit Harga wajar mereka Itu di 6,8 Sekarang 5,9 Kecil lah ya Karena tidak ada Hal yang beda Cuman kalau Saya lihat ya Harganya ya Mungkin udah disini Sini aja sih Saya tidak melihat Hal yang Wow banget Di perusahaan ini Cuman ini Positifnya Perusahaan Tahun ini Sudah turun Jauh ya 12% 12% Kalau lihat dari Tahun-tahun sebelumnya Adanya kenaikan terus Harusnya Harga dari perusahaan ini Bisa di atas 500 Make sense sih Ya cuman 500 lebih dikit sih Saya rasa gitu Tadi Dengan harga sekian Ya make sense Tidak ada Tidak ada Discount yang Wow banget Dan tidak ada Nothing special Buat perusahaan ini Cuman kita harus Apresiasi Dari tadi ya Omsetnya turun Tetapi net profitnya Naik Mungkin itu yang bisa Saya share Di video kali ini Tentang FTDL Kenapa kok bisa Omsetnya turun Tapi labanya naik Tadi sudah terjawab Dan juga Perusahaan ini Juga kalau kita cek Bentar Sebelum closing Rajin bagi dividend Positifnya itu aja sih Dengan dividend payout ratio Sebesar Berapa nih 30% Ya oke lah 30% Oke Mungkin itu yang bisa Saya share di video kali ini Semoga bermanfaat Jadi apakah Layak untuk dibeli Atau tidak Balik lagi ke Keputusan Bapak Ibu Masing-masing Cuman In my opinion Menurut saya Perusahaan ini Nothing special Layak biasa saja Tetapi Perusahaan juga harus Diapresiasi Dengan bisa menaikkan Labah bersihnya Padahal omsetnya turun Which is good Tuh Yang bisa saya share Tentang MTDL Semoga bermanfaat Dan see you on the next video Bye-bye